Halo ketemu lagi kali ini aku mau bikin resep kilat lagi kilat dan sesat sebelumnya aku pernah bikin video tentang resep ini ya tapi karena kualitas videonya enggak bagus jadi aku bikin lagi nah ini aku mau bikin ayam bakar kilat nah bahan-bahannya sangat sederhana enggak perlu ngulek ya pokoknya serba gampang di sini bahannya aku sediakan ayam broiler ya kalau pakai ayam kampung jelas lebih lama ya merebusnya aku pakai 3 perempat kilo ayam broiler aku potong-potong enggak terlalu besar kalau teman-teman mau pakai yang potongan besar rebusnya lebih lama ya ini aku pakai kecil-kecil selain rebusnya cepat hemat jadi aku lebih cepat kaya lalu untuk bahan lainnya aku pakai bumbu raci ayam goreng bumbu raci ayam goreng disini ini seperti bumbu kuning ya jadi nanti aku pakai untuk merebus ayamnya untuk memanggangnya aku pakai sambal terasi instan kecap manis dan juga jeruk nipis kalau teman-teman enggak punya sambal terasi instan bisa pakai sambal homemade buatan sendiri boleh ya yang penting ada pedasnya lalu untuk bahan lainnya hanya air gula dan garam saja udah itu aja gampang kan kita mulai ya Nah disini aku sediakan kosmopan yang ukuran besar ya ini dari stencookware aku pakai ini karena ukurannya besar ya aku pakai untuk merebus sekaligus nanti aku pakai untuk membakar jadi satu tempat saja hemat cucian pertama-tama kita panaskan woknya setelah panas kita masukkan ayamnya nah ini kita panaskan dulu ya di wajan sebisanya yang bagian kulit itu arahkan ke bawah setelah satu sisinya berubah warna kita balik nah ini fungsinya juga menghilangkan sedikit pamis ayamnya ya kulitnya juga enggak terlalu seram nanti Nah setelah itu kita gunting yang namanya bumbu ayam gorengnya kita masukkan ya ini teman-teman bisa pakai sekitar tiga perempat sampai satu bungkus bumbu raciknya nah seperti ini lalu kita tambahkan air airnya kurang lebih 700 cc ya tergantung teman-teman mau seempuknya apa nanti kurang empuk bisa ditambah dengan air panas nah lalu ini opsional ya teman-teman bisa tambahkan bawang putih bentuknya utuh seperti ini ya kita cuci lalu kita belah seperti ini jadi tidak usah dikupas dibelah saja kita masukkan nah kalau dikupas nanti dia hancur seperti ini nanti memudahkan kalau kita memisahkan saat mengangkat ya dengan ditutup ini ayam jadi lebih cepat matang ya atau empuk nah ini sudah setengah jam lebih ya kita lihat ini sudah empuk atau belum kalau tertusuk dengan mudah seperti ini sudah empuk nah ini soalnya orang rumah ini lebih suka kalau ayamnya itu hampir lepas dari tulang ya ini karena wajan yang aku pakai ini bagus ya penutupnya berat jadi dia lebih cepat empuk enggak sampai airnya habis sudah empuk nah ini yang namanya bawang putih dan juga kuahnya kita tiriskan ya seperti ini jangan dibuang karena kuahnya ini bisa dipakai untuk bikin kremesan jadi kita simpan ya nah seperti ini ayamnya kita bisa langsung memberikan yang namanya kecap manis ini sesuai selera ya teman-teman kalau suka manis bisa diberi lebih nah seperti ini lalu kita masukkan juga sambalnya nah ini aku pakai semua kalau suka pedas silahkan tambah nggak suka silahkan dikurangi lalu aku juga tambahkan ini yang namanya gula aku tambahkan satu sendok makannya ini karena aku nanti pakai jeruk nipis jeruk nipis itu mengurangi rasa manis dari ayamnya ya nah ini rasa manis dari kecapnya untuk garam bisa teman-teman tambahkan sesuai selera ya aku tambahkan sedikit saja karena tadi merebusnya kan sudah pakai bumbu yang asin lalu disini aku tambahkan air sedikit saja ini kita aduk sampai yang namanya kecap ini mengering menempel di ayamnya nah setelah seperti ini kita bisa tambahkan jeruk nipisnya ini sesuai selera ya kalau nggak suka asem silahkan dikurangi nah ini kita aduk kita aduk sampai yang namanya kecap ini meresap lalu muncul tanda bakaran di ayamnya hati-hati ya kalau seandainya ayamnya sangat empuk aduknya jangan terlalu lepuk nanti bisa lepas semua itu tulangnya kalau teman-teman suka aroma arang bakar-bakaran ya bisa dipanggang di arang pada tahap ini nanti sisa bumbunya itu bisa dioles-oleskan ya tapi kalau langsung mau membakar di teflon seperti ini juga nggak papa nah ini bedanya kalau dipanggang di arang atau dipanggang di teflon ini kalau di teflon itu cenderung nggak bisa kering ya seperti dipanggang di arang kalau di arang itu permukaan kulitnya itu bisa kering lalu tidak menghilap seperti dipanggang di teflon kalau dipanggang di teflon itu cenderung lebih basah ya nah seperti lengket-lengket tidak bisa terlalu kering nah seperti ini hasilnya ya ada tanda-tanda bakaran di ayamnya kalau teman-teman mau lebih gosong lagi silahkan ditambah waktunya tapi aku segini cukup ya nanti biar nggak horror penampilannya nah seperti ini kalau masih ada panas silahkan ditambahkan waktunya jadi biarkan diam di wajan nah ini ada tanda-tanda bakaran hitam-hitam ya setelah ini kita siap sajikan setelah wajan digunakan untuk bakar-bakaran sebisanya kita rawat ya seperti ini kita tinggal panaskan lagi lalu beri air air mentah saja ya ini kita rebus sambil sesekali kita gosok-gosok pelan seperti ini ya supaya kotorannya ini mudah lepas seperti ini kotorannya akan melunak sehingga mudah lepas apalagi kalau ini anti lengket ya sangat mudah untuk membersihkannya setelah kotorannya lepas seperti ini kita bisa matikan lalu kita cuci seperti biasa ya setelah kita cuci wajan kita lak kering usahakan sampai kering ya lalu tuang sedikit minyak sedikit saja nah seperti ini lalu kita ratakan dengan tisu ya nah seperti kita memberikan masker untuk lapisan anti lengketnya nah lakukan seperti ini ya jika kita sesudah digunakan untuk bakar-bakaran supaya lapisan anti lengket apapun itu mau teflon atau granit dan sebagainya bisa lebih awet seperti ini kita bisa simpan semalaman lalu menjelang digunakan boleh langsung digunakan atau kita cuci dulu ya terserah yang penting ini kan sudah bersih nah seperti itu tips untuk perawatan sesudah digunakan untuk bakar-bakaran ya untuk penyajiannya kita bisa tambahkan ini lalapan ya bisa pakai timun tomat kupis dan juga kacang panjang terserah teman-teman mau menambahkan apa ya untuk piringnya kalau teman-teman pakai piring seperti ini usahakan lap dulu dengan tisu yang sudah diberi minyak supaya karamel yang terbentuk dari ayam bakarnya ini tidak lengket di piring jadi kita olesi dulu dengan tisu tipis-tipis ini minyak lalu kita tata nah seperti ini hasil akhirnya hahaha ini rasanya legit legit gimana ya nah ini namanya ada juga ayam bakar kecap kalau teman-teman enggak suka manis bisa kurangi gulanya ya seperti ini ini aku sajikan dengan sambal nah sambalnya juga sambal instan tinggal tambah yang namanya jeruk nipis dan sedikit kecap manis seperti ini sudah cakep kan seperti di restoran nah silahkan mencoba ya jangan lupa kalau suka resepnya klik like share dan subscribe ya sampai ketemu di resep berikutnya bye bye